Hai guys ARP Studio tutorial disini sebelumnya aku udah menggunakan tema ini tema atau launcher kita nyebutnya launcher ya karena ini memang launcher tampilan menu dari Android yang menyerupai iPhone dari aplikasi iOS 7 7 apa ya ilif 17 pokoknya iOS 17 terus disini kita bakal merubah menjadi yang lain gas disini aku udah nemu aplikasi lagi yang enggak kalah keren tadi tuh dimana ya hilang anjir sebentar Nah ada di sini guys widget iOS disini kamu bisa ngatur-ngatur semua white cat-nya widget-nya nah ini selamat datang kita langsung install aja in salah tinggal atur-atur aja ya kita langsung atur disini ada banyak sekali kategori ada kalender ada jam dan lain-lain kita mulai dari awal dulu ini paling atas biasanya tuh paling keren dah nah ini kan dari atas kayak gini bentar ini widget di atas tuh kayak gini tampilannya masih seperti Android pada umumnya Oke kita akan ganti menjadi tampilan seperti ini nah ini kamu tinggal klik aja tambah widget ini tambahkan secara otomatis ya kita klik centang lalu buat Oke dia sedang pembuatan ini udah berhasil di ini ditambahin ke layar utama guys kita lihat di layar utama aja hasilnya kayak gimana Oh ternyata kayak gini dan apakah ini bisa berguna nah beneran real tim atau enggak kita coba tes ya di bagian Wi-Fi nya atau senter deh senter Oh ternyata senternya nyala cuy senternya lah terus kita lihat di sini Wi-Fi Oh langsung kebuka menu Wi-Fi nya ya ketika kita klik jadi enggak kayak di atas ini untuk Wi-Fi itu kalau disini kan dia langsung mati atau hidup kalau di widget ini dia tuh terbuka ke sini ya masuk ke sini ke pengaturan langsung lalu untuk baterai kita lihat di sini 70% dia ketika di klik masuk ke pengaturan baterai jamnya kita lihat juga masuk ke tanggal waktu Oke jadi itu secara keseluruhan dia akan masuk ke menu yang di kliknya ya jadi ke pengaturan kita ganti widget yang lain nyobain widget yang lain apakah bagus juga atau enggak kita lihat di sini Oh ternyata ada X panel juga guys ada X panel yang seperti ini ini kamu tinggal pilih aja yang paling berguna itu yang mana kita lihat di ini ya yang kotak ini nah disini kamu bisa tambahin widget kain ada ukurannya juga nih sml kita bikin yang L aja yang gede tambah widget tambahkan ke udara pemuatan dan berhasil terlihat di sini ternyata widget kayak gini cuy ah not bad sih ini kita center Oh nyala juga terus kita lihat penyimpanan dia akan masuk ke menu penyimpanan Wi-Fi Wi-Fi nya aktif akan masuk untuk ke pengaturan juga jadi ini cukup membantu ya ketika kalian menggunakan tema atau launcher bawaan Android terus pengen pakai widget kayak gini tentu lebih keren guys ini aku acak-acakan karena emang pakai launchernya dari iOS 17 kita coba ganti dulu ya ke bagian si launcher bawaan HP Oppo nya Oke ini udah kembali 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 kebawaan seperti semula kita mulai dari yang tadi ya kita white catnya nah ini cobain aktifin widget yang ini tambah widget oke udah berhasil ditambahkan maka dia akan seperti ini tampilannya guys gak ada anjir berarti emang kudu dikombinasikan dengan launcher yang tadi ya si widget ini widget ios kamu harus kombinasikan dengan launcher yang tadi eh jadi itu dia untuk launchernya kamu bisa cari di Playstore cari aja iOS 17 nanti akan nemu dari ini guys aku tadi pakai dari genzet apps genzet kayak gini ya dan ini seningkel banget penggunaannya tinggal diinstal terus dia otomatis mengatur sendiri di Android terus nanti kalau ada pertanyaan tetapkan sebagai default langsung aja aktifkan seperti udah aku bahas di video sebelumnya juga Oke sampai jumpa di video selanjutnya ya kalau masih ada pertanyaan comment sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax